Om Swastiastu Puja dan puji syukur saya panjatkan kepada Ide Sang Yang Lidiwasa, Tuhan Yang Maha Asa Karena atas asung kertiwaran berahlunya, saya dapat berpartisipasi pada Lomba Dharma Ucana Nasional yang diselenggarakan oleh Direktora Jenderal Bimas Hindu Republik Indonesia Pada kesempatan yang baik ini, saya akan membawakan Dharma Ucana yang berjudul Cantur Margri Yoga sebagai jalan menuju Moksarta Menjaga Nita Yacaiti Dharma Sobat Sedharma yang berbahagia Mungkin kita sering berpikir atau ragu Sebenarnya apa sih tujuan kita sebagai umat Hindu? Kita sembahyang, membanten, melakukan nyayatnya yang lain Sebenarnya apa sih tujuannya? Jawaban dari semua itu hanya satu Kebahagiaan Setiap manusia memiliki hasrat, keinginan, harapan, dan ambisi Semata-mata untuk mewujudkan sebuah kebahagiaan Ya gak? Nah, sebagai umat Hindu kita memiliki tujuan hidup yang sama Yaitu mewujudkan suatu kebahagiaan Lebih tepatnya, suatu kebahagiaan tertinggi Mencapai suatu cita-cita suci yang tidak lain Yaitu Moksartam Jagadita Yacaiti Dharma Moksartam Jagadita Yacaiti Dharma Memiliki makna Yaitu terbentuknya manusia Hindu yang jagadita Atau bahagia di dunia Dan Moksa atau bahagia di akhirat Moksa juga dapat diartikan sebagai terbebasnya Atman atau jiwa Dari ikatan duniawi Sehingga menyatu dengan Brahman atau Tuhan Nah, dengan ini kita akan terbebas dari yang namanya Kelahiran berulang-ulang atau gunar bau Bayangin, kebahagiaan tertinggi Cet kita direspon gebetan aja Senangnya minta ampun Apalagi kebahagiaan tertinggi Wah, berlipat-lipat senangnya Terus, gimana caranya kita mencapai kebahagiaan tertinggi itu? Tenang, di agama Hindu juga ada ajaran Yaitu cara atau jalan Untuk mencapai boksarta menjaga dita Yacayi di Dharma Jalan itu dikenal dengan Catur Marga Yoga Catur artinya empat Marga artinya jalan Dan yoga artinya penyatuan dengan Brahman Jadi, catur Marga Yoga Berarti empat jalan untuk menyatukan diri Dengan Brahman atau yang biasa disebut dengan Moksa Selain Moksa Catur Marga juga bisa diterapkan untuk mencapai jagadita Atau kebahagiaan duniawi Ada pun bagian-bagian dari catur Marga Yang pertama, bakti Marga Yaitu jalan kasih sayang Yang kedua, karma Marga Yaitu jalan dengan mengabdi Atau berkarma yang baik Yang ketiga, jenana Marga Atau jalan dengan menempuh ilmu pengetahuan Dan yang terakhir, raja Marga Yaitu jalan meditasi Dari sini akan muncul pertanyaan baru Bisa gak sih Saya melaksanakan catur Marga Di antara kegiatan dan kesibukan yang saya alami Sobat Sedarma Sesungguhnya Setiap hari Kita sudah melaksanakan catur Marga Nah Biar Sobat lebih pede nih Kalau apa yang Sobat lakukan itu Emang sudah mengamalkan yang namanya catur Marga Ayo kita ambil coba Sobat bangun tidur Lalu Sobat merapikan tempat tidur Sehingga orang tua tidak perlu lagi merapikan tempat tidur kita Itu sudah melaksanakan yang namanya karma Marga Kemudian mengaturkan banteng canang Yatnya sesil Sembah yang Itu merupakan contoh dari bakti Marga Dengan sembah yang pun Kita sudah mempraktekan dasar dari semedi Sehingga kita melaksanakan yang namanya rajim Marga Yaitu asane Atau pengaturan sikap Dan pranayama Atau pengaturan nafas Saat melantunkan puji Trisandio Itu termasuk ke dalam jenane Marga Nah kok bisa? Karena di dalam puji Trisandio Terkandung gaya trimantram Yang merupakan ibu dari segala weda dan mantra Contoh yang dari jenane Yaitu mempelajari kitab suci Menonton film Mahabharata atau Ramayana Yang termasuk ke dalam itihasa Selain itu Kita melantunkan sloka Pupo Hidung Hingga berdarmu wacana Untuk berbagi ilmu agama Itu sudah menerapkan yang namanya jenane Marga Nah Sobat Dalam pelaksanaan catur Marga Yoga Hendaknya Itu dilandasi dengan rasa tulus ikhlas Dan sesuai dengan ajaran Trikayu Parisuden Yaitu mana cike berfikir yang baik Wah cike berkata yang baik Dan kaiike berbuat yang baik Gimana caranya? Contoh Bakti Marga Nah lalu saat mengucapkan mantra Dan melantunkan sloka Juga harus dilafalkan dengan jelas Baik dan hulus Dalam pelaksanaan karma Marga Seperti membantu orang lain Kita juga menerapkan Trikayu Parisuden Saat tidak membantu Harus didasarkan pada pemikiran Ucapan Dan sikap yang baik pula Jangan sampai Kita menganggap Orang yang kita bantu itu miskin Sehingga Ucapan Pikiran dan sikap yang kita perlihatkan Seakan sombong dan tidak ikhlas memberi bantuan Sobat sedarma Sesungguhnya Pelaksanaan catur Marga Yang berdasar pada Trikayu Parisuden Dan rasa tulus ikhlas Akan mengantarkan kita Pada perbuatan yang baik Misal Saat kita melaksanakan jenana Marga Dengan menonton film Mahabharata Dan mempelajari kitab suci Kita akan mendapat banyak sekali Nilai-nilai kehidupan yang baik Yang bisa kita terapkan di kehidupan kita Selanjutnya Saat kita melaksanakan Raja Marga dengan Smedhi Dengan kita mengusatkan pikiran Belajar dan terbiasa berpikir yang baik dan suci Itu akan melahirkan perkataan Dan perbuatan yang baik pula Begitu juga bakti Serta karma marga Yang sudah pasti Merupakan pengamalan dari perbuatan yang baik Nah Perbuatan baik inilah Yang akan mengantarkan kita Pada jagadita Atau kebahagiaan duniawi Misal Jika kita mau berbagi dengan saudara Jadinya Tidak akan rebutan dan bertengkar Maka jagadita akan kita peroleh Lalu Saat kita membantu orang yang kesusahan Mereka senang kita bantu Kita pun senang Bisa membantu Dan diandalkan oleh orang lain Selain itu Kita akan mendapatkan banyak teman Yang memberi kita banyak kebahagiaan Namun sobat Kita tidak perlu terlalu memaksakan Balasan atau respon Dari dia yang kita berikan kasih sayang Cukup percaya Bahwa kebaikan Akan berbuah kebahagiaan Karena Dalam begawadita bab 5 Yang berjudul Karma Yoga Perbuatan dalam kesedaran Krishna Dijelaskan bahwa Orang bijaksana Yang sudah disucikan oleh Api pengetahuan rohani Secara lahiriah Melakukan segala kegiatan Tetapi melepaskan ikatan Terhadap hasil perbuatan dalam hatinya Dengan cara demikian Orang bijaksana Akan mendapat kedamaian Ketidakterikatan Kesabaran Pengelihatan rohani Dan kebahagiaan Dari kutipan ini Jelas bahwa Untuk mencapai kebahagiaan Apa yang kita perbuat Harus berdasar pada Tulus ikhlas Berkarma baiklah Sebanyak-banyaknya Jika dari sekarang Kita sudah menabung karma baik Maka saat waktunya tiba Bekal karma itu Akan menuntun kita Menyatu Dengan sang yang didiwasi Sekecil apapun kebaikan Yang bisa kamu lakukan Lakukan saja Yakinlah sobat Bahwa di dalam dirimu Ada permata Sebuah permata kecil Yang akan menyinari dunia Dengan cahaya kebahagiaan Dan cahaya keharmonisan Oleh kasih sayangmu Oleh pengabdianmu Oleh karya-karyamu Yang akan sangat berarti Bagi dirimu Dan orang banyak Maka pancarkanlah Sinar itu Di setiap irama Langkamu Baik Sobat sedarma Yang berbahagia Dari apa yang sudah saya jelaskan Dapat disimpulkan bahwa Tujuan utama umat Hindu Adalah mencapai Moksartam Jagadita Yajayati Dharma Tujuan tersebut Bisa dicapai Dengan menekuni Salah satu Atau beberapa jalan Dari ajaran Catur Marga Yoga Pelaksanaan Catur Marga Hendaknya dilandasi Oleh ajaran Trikaya Pari Sudel Dan rasa tulus ikhlas Pilih Dan pikirkan dari sekarang Jalan mana yang kamu yakini relevan Dengan keperibadianmu Dan bisa kamu tekuni dengan dia Yakinlah Sobat sedarma Bahwa kamu bisa Aku bisa Dan kita semua bisa Mencapai kebahagiaan tertinggi Moksartam Jagadita Yajayati Dharma Sekian Darum ucani dari saya Apabila ada salah kata Saya mohon maaf Yang sebesar-besarnya Akhir kata Saya ucapkan Terima kasih Dan Om Santi 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 Om